KPU Kabupaten Kuantan Singi memastikan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuansing dibuka mulai 4 September mendatang. Pendaftar ini berlangsung selama 3 hari hingga 6 September. Komisioner KPU Kuansing, Wigati Iswandiari, menjelaskan, pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati akan dilakukan selama 3 hari, mulai tanggal 4 sampai 6 September 2020. Untuk hari pertama dan kedua, tanggal 4 dan 5, pendaftaran akan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat sore. Sedangkan untuk hari terakhir, pendaftaran akan ditutup pukul 24 waktu Indonesia Barat tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Kuantan Singi dan yang merupakan salah satu daerah yang akan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati. Pada tahun 2020 ini, pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020, akan menerima pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singi tahun 2020. Berdasarkan peraturan yang ada, pendaftaran dibuka selama 3 hari, dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Untuk tanggal 4 dan tanggal 5, kita akan buka pendaftaran mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16.00. Dan di hari terakhir, di tanggal 6, kita akan membuka mulai dari pukul 8 pagi sampai nanti kita tutup terakhir di pukul 24.00. Jadi kami akan menunggu bakal pasangan calon yang mendaftar sampai dengan tengah malam di hari Minggu atau tanggal 6 September 2020. KPU Kuantan Singi juga menghimbau kepada pasangan calon dan para pendukung, bakal calon bupati dan wakil bupati nantinya tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 dan tidak membawa masa terlalu banyak. Dari Kabupaten Kuantan Singi, Ivo Alidra Ceria TV melaporkan.